Selama sebulan ini kita berbicara tentang satu tema, yaitu kuat dalam anugerah-Nya. Jadi saudara ini perlu mendapat anugerah Tuhan supaya hidupmu ini kuat. Kuat berarti saudara itu tahan bantingan, tahan problem, tahan masalah. Ya apapun mungkin sakit penyakit, masalah hidup, engkau bisa tahan. Dan kalau engkau tahan, engkau mempunyai ketahanan dari dalam dan itu memberikan Anda bersuka cita. Sudah lihat gambar ini dari ujung kiri disini ada gambar Yesus yang kecil, yang ada di palungan. Namun dia lalu tersalip. Namun setelah mati, dia naik ke sorga dan menjadi yaitu pribadi yang mulia. Dan kita seperti itu, semua kita seperti tadi teman-teman kita yang baru dipaptis, itu namanya lahir baru. Lahir baru. Nah ingat suku, mengikut Tuhan berarti mengikut kebenaran. Dan kadang-kadang kita menghadapi kebenaran itu tidak mudah. Kita menghadapi dunia yang tidak benar. Sehingga kita kadang-kadang hidup ini seperti tersalip. Itu namanya penderitaan yang benar. Jangan takut. Karena waktu engkau mengalami mungkin bully dari orang, hinaan. Engkau nanti akan mendapat kekuatan dari roh kudus yang membuat engkau bisa bangkit dalam satu kekuatan yang luar biasa. Dan satu kali kita akan berjumpa dengan Tuhan, seperti gambar yang di atas. Kita ini digambarkan sebagai mempelai wanita. Yang nanti akan bertemu dengan Tuhan. Yang bergabung dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Tidak lagi ada air mata, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kesusahan. Dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Kekal. Kekal itu artinya tidak terbatas, tidak ada umur lagi. Tapi penuh sukacita selama-lamanya. Nah dalam 2 Timotius 2 ayat 1 ada ayat yang berkata demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, sebab itu hai anakku. Jadi kalau ada kata anakku yang ngomong siapa? Bapak. Berarti saudara ini perlu ada satu namanya hubungan dengan Allah sebagai Bapak. Bukan saja dengan Allah, tapi dengan orang-orang di dunia ini ada yang bisa membapai saudara. Pertama, orang tuamu sendiri. Tentu itu Bapak dan Ibu. Jadi saudara ada interaksi. Ya, hidup tanpa interaksi itu hidup yang tidak punya sukacita. Tapi kalau saudara punya interaksi, engkau akan bersukacita karena ada aliran. Aliran apa? Take and give. Ya, engkau take, ambil. Tapi engkau juga memberi. Itu namanya hidup. Kalau orang hidup, dia bernafas, mengambil nafas, dia mesti keluarkan nafas. Kalau dia tidak keluarkan nafas, dia akan mati. Kalau saudara makan, setelah makan, mesti keluar ke kejamban. Kalau tidak keluar ke jamban, saudara akan mati juga. Nah, ingat ya. Jadi dalam kehidupan ini ada aliran. Nah, Allah lebih dulu memberikan putranya Yesus. Ya, dan ini kita mesti percaya, school. Bahwa Allah ini menjelma jadi manusia. Ini satu-satunya agama di dunia yang mempercayai Allah itu jadi manusia. Jadi saudara perhatikan, kalau ada agama Kristen yang tidak percaya Allah itu jadi manusia, jangan sudah pikir tidak ada. Agama Kristen yang begitu banyak. Kristen yang tidak mengakui Yesus itu Allah. Ini mesti kita tahu. Ya. Di kota Semarang saja ada. Yesus tidak diakui sebagai Allah. Nah, kita mesti percaya, school. Yesus itu Allah yang diberikan kepada manusia oleh karena Bapak memberikan anugerah. Anugerah dari Allah itu bukan keselamatan, tapi penyelamat. Jadi saudara itu diberi penyelamat dalam hidupmu. Berarti saudara diberi pribadi. Nah, kalau saudara sudah mendapatkan pribadi ini tidak kelihatan, school. Tapi pribadi ini bisa mengontrol hidupmu. Dan pribadi ini akan memberikan roh kudus yang memberikan tuntunan. sehingga hidupmu tidak lagi bersendiri. Nah, ini kekuatan. Saudara ada pendamping yang tidak kelihatan. Tapi nyata. Seperti, saudara percaya enggak ada setan? Percaya, loh. Kok percaya ada setan? Iya tau? Kenapa? Ya, orang bisa dikanggu. Setan Anda lihat? Tidak. Nah, sekarang saudara masih percaya ada Allah yang tidak kelihatan namun menyertai saudara. Dan kadang-kadang Allah bisa mengirim malekat-malekat. Ada beberapa orang yang bisa melihat malekat. Saya tidak pernah melihat malekat. Tapi beberapa orang melihat malekat menyertai saya. Ini kesaksian yang banyak saya alami. Jadi yang pertama, saudara masih percaya kasih Allah. Kasih Allah memberikan yang namanya penyelamat pribadi sebagai Tuhan, Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya saudara bisa menerima pribadi ini? Yaitu, saudara diminta untuk merendahkan diri. Berarti, saudara itu seperti anak kecil yang bergantung kepada anugerah Tuhan. Seperti surat Yaakobus 4, ayat 6 berbunyi, Allah menentang orang yang congkak. Tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Iya, Allah itu benci menentang orang congkak. Dan kita seringkali kalau sudah diberkati, kita lalu bisa congkak. Kita pandai, congkak. Kita kaya, congkak. Dan kita mesti press itu, tekan. Tidak boleh. Kalau engkau kaya, enggak boleh congkak. Kalau engkau pandai, enggak boleh congkak. Kalau engkau cantik, engkau ganteng, tidak boleh congkak. Bahaya. Jadi dua perkara ini penting sekali, saudara jaga. Percaya dan kerenan hati. Dan untuk itulah, saudara bergereja. Untuk apa, sku? Untuk ada yang memimpin saudara. Supaya menjaga. Itu namanya memelihara iman kita. Hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan di sini, Bapak Pendeta Pianus, Bapak Pendeta Gideon, dan sekarang ditambah Bapak Pendeta Stephen Luke. Ini untuk memelihara iman saudara. Supaya iman saudara ini bisa progresif. Naik. Dan juga belajar merendahkan hati. Hari ini tema khutbah adalah saling menguatkan. Saudara melihat di sini, kalau di sini saling menguatkan, yang tentu yang gede menguatkan dulu. Tapi yang gede ini, gambar ini, nanti bisa tua. Nanti kalau tua, dia akan menjadi apa? lemah. Tapi yang kecil nanti jadi besar. Jadi, suku, yang kecil ini perlu dikuatkan. Waktu kecil. Kenapa, suku? Karena yang besar ini, nanti bisa lemah. kita semua mesti sadar itu sih. Tiap kita ini bisa lemah. Dalam kondisi tertentu, kita akan merasa, kita butuh pertolongan orang. Nah, ini mesti sadar itu harus membuat pemimpin-pemimpin yang gede-gede lebih dulu. Tapi yang gede-gede ini pemimpin-pemimpin seperti saya juga bisa lemah nanti. Saya butuh yang muda-muda. Untuk apa? Untuk menguatkan saya. Jadi, kita mesti ada saling menguatkan. Ini namanya hidup. Nah, dalam surat Ibrani 13 ayat 17 berbunyi, Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, waktu kita kecil dulu di rumah, kita mesti mentati orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita memberi kita makan. Orang tua kita menjaga hidup kita. Nah, itu secara jasmania. Namun secara rohani, di gereja ada namanya suku penatua-penatua orang tua yang senior dalam rohani yang harus membimbing Anda. Dan di sini ditempatkan yaitu Pendeta Vianus, Pendeta Gideon, Pendeta Stephen Luke di sini suku untuk menjadi pimpinan di tempat ini dan Tuhan perintahkan ta'atilah. Kenapa mesti ta'ati? Dan tunduklah, kalau dikasih nasihat itu tunduklah. Kenapa suku? ini penting suku. Karena mereka berjaga-jaga atas jiwa. Sudah tahu, jiwa manusia itu tidak akan mati. tapi kalau tubuh manusia, mati. Orang tua kita menjaga tubuh sampai mati. Seti anak saya mati, sudah. Selesai. Sekarang saya menjaga anak-anak dari anak saya. cucu artinya kami sekarang ya, menjaga mereka. Kami harus menyekolahkan, memberi uang, memberi makan. Ya, ini tugas. tapi ada yang jauh lebih itu dari orang tua jasmani. Yaitu orang-orang tua rohani yang membimbing saudara di sini. Saudara diminta untuk ta'at dan tunduk. Ya, jangan digosipin. Jangan dikata-katain. Saya dulu melayani pertama, waduh gosipnya bukan main. Saya pikir, apa ini Semarang ini, macam begini. Tapi ternyata di mana-mana ya sama. Suka ngosipi pendeta. Saudara mesti mendoakan hamba-hamba Tuhan ini. Kenapa? Karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Dan bukan hanya berjaga, mereka bertanggung jawab. Wow. Nanti kami-kami hamba-hamba Tuhan ini nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Ya, berat. Karena itu merupakan anugerah kalau dalam jemaat itu ada pembimbing-pembimbing rohani. Ya, yang memimpin Anda. Karena mereka bertanggung jawab. Nah, tujuan khutbah ini adalah dengarkan penasehat rohani Anda. Belajar untuk kalau dinasehati misalnya, ayo berdoa. Ayo, coba latih berdoa. Ya. Ayo, baca Alkitab. Ayo. Usahakan baca Alkitab. Itu nasihat yang baik. Kenapa? Karena itu akan memberikan kehidupan yang kekal nanti. Ya. Karena itu 1 Thessalonica 2 ayat 11 dan 12 berkata seperti ini. Kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ya. Sedarku hamba-hamba Tuhan di tempat ini seperti Bapak. Bapak rohani ini ya. Sedarku. dan kami saya dan rekan-rekan saya pendeta bahkan leader sel ya pemimpin komsel sedarku itu harus bersikap seperti Bapak terhadap anak-anak untuk apa menasehati. Anak perlu dinasehati ya. Nah jangan ngerokok. Nah kalau anaknya nah Papa kok merokok wah repot ya. Karena itu pendeta-pendeta kita tidak merokok ya. Pendeta-pendeta kita tidak minum-minum. Enggak boleh. Pendeta tidak boleh berjudi. Nah pendetanya berjudi. Nah saya ya boleh dong. Karena itu hamba Tuhan ini juga mesti menjaga diri. Nah Tuhan itu memberi contoh sekudam hidup. Lihat gambar ini. Kalau saya perhatikan bagaimana Tuhan itu memberikan contoh-contoh ya bisa aku sekor burung saja bisa memelihara ya anak-anaknya bahkan seperti itik ya. itu kalau berenang mula-mula nempel semua di atas punda ini. Itik-itik yang kecil itu nempel di atasnya. Ya kalau sudah capek mereka diajari berenang. Ya dan hewan-hewan ini menginsapkan kita iya-iya sampai begitu rupa sampai anak-anak burung ini bisa terbang baru dilepas. Apa artinya Suku? Induk ini tanggung jawab. Waktu saya menceritakan tentang burung Raja Wali Suku. Waktu musim dingin mereka itu kena salju. Tapi waktu mereka bertelur maka mereka mesti mengeram di situ. Tidak boleh terbang 10 menit telurnya jadi peku mati. Mereka hanya bangkit sebentar kakinya dinaik kepak-kepak lalu ngeram lagi. Berhari-hari sang jantan pergi ratusan kilometer untuk cari makan lalu balik di mulutnya ada ikan dikasihkan kepada anaknya. Setelah itu pergi lagi ratusan kilometer lagi. Coba bayangkan burung-burung punya tanggung jawab. Kita sebagai ibu bapak juga mesti punya tanggung jawab jadi jangan cuma bisa bikin anak. Kalau begitu tidak bisa ribut ditinggal. Itu biasanya saya lihat laki-laki setelah ribut dengan istrinya tinggal istrinya yang banting tulang tulang kalau dibanting ya remuk. Kasian tidak? Kasian tapi manusia itu lebih buruk daripada binatang. Binatang saja bertanggung jawab. Coba kita renungkan ini. Iya ya. Wow. Iya. Singa-singa itu melatih setahun. Setahun baru dilepas. Jadi dapat dibayangkan ya. Karena itu kita sebagai pemimpin-pemimpin ini mesti mau menasihati dan menguatkan hati jemaat supaya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini kuncinya. Nah hari ini kita membaca hubungan antara bapak dan anak dari pribadi yang bernama Paulus dengan Timotius. Ya. Itu ditulis dalam surat 2 Timotius 1 ayat 11 sampai 18. Sebagai pembimbing seku. Baik saudara yang jadi penghutbah atau supervisor sel SC maupun leader sel pemimpin sel itu harus memberikan teladan. Wah kalau teladan itu harus seku lebih bagus lah dari yang diberi teladan. Betul enggak? Namanya bintang pelajar itu pasti angkanya bagus. Nah begitu juga. kalau saudara ingin membimbing orang saudara mesti menaikkan tingkat kepribadianmu ini jauh lebih di atas yang lain. Kebaikanmu tutur katamu kelakuanmu harus meningkat. Dan saya harapkan dari jemaat ini nanti muncul. Ya. Yang nanti dapat membimbing orang lain. Ya. Supaya sorga ini penuh dengan orang-orang yang benar. Nanti saya akan ceritakan betapa bahagia nanti kalau saudara nanti ketemu dengan Tuhan. Ya. Dan ketemu dengan orang-orang yang Anda bimbing. Dan mereka akan berkata ini loh ini loh yang membahas saya bisa masuk sorga orang ini Tuhan. Dan Tuhan kata sini aku beri mahkota kepadamu. Wow. Ini kita mesti renungkan. Ya. Dalam hidup ini ada namanya action and reaction. Aksi dan reaksi. Ya. Karena itu para pembimbing harus memberikan aksi yang baik. Kalau memberikan aksi yang baik maka jemaat yang dibimbing ini nanti akan menghormati. Nah saudara hidup tanpa dihormati itu menyedihkan. Tidak bahagia. Walaupun orang kaya. Orang kaya dicemoh. Waduh. Sudah. Manis sekarang kalau saya lihat di medsos medsos ada orang-orang yang dicemoh. Kenapa? Karena hidupnya ini tidak memberikan dampak yang baik. Ngaco dan sebagainya. Tapi kalau sudah memberikan dampak yang baik sudah akan mendapat reaksi yang baik. Penghormatan. Wah penghormatan itu membuat kebahagiaan. Ya. Jadi itulah sebabnya Tuhan berkata sebagai jemaat saudara menghormati para pembimbing Anda di tempat ini supaya mereka itu tidak patah semangat karena mereka sudah berjeri lelah. Ya. Ini penting sekali saudara yang pertama. Nah ini ini untuk kita ya para pembimbing. Jadi saudara-saudara yang ingin naik peringkat pun nanti mesti mempunyai kerinduan seperti ini. Rela menderita bagi Injil. Ya. Kenapa orang itu harus menderita bagi Injil? Ini gambar Paulus dipenjara. Dia dipenjara beberapa kali. Dan ini terakhir kali. Di kota Roma. Dia dipenjara waktu itu oleh Kaisar Nero. Kaisar yang kejam sekali. Yang juga membunuh istrinya sendiri. Ya. Membakar kota Roma. Dan orang Kristen dituduh sebagai pembakarnya. Sehingga banyak orang Kristen dibunuh oleh Kaisar Nero ini. Dan Paulus orang yang sudah usur tua dia dijebloskan di penjara. Tapi didatangi oleh Timotius ini. Muridnya. Nah. Karena itu 2 Timotius 1 ayat 11 dan 12 berkata Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya Paulus seorang yang hebat. Seorang yang dulu dihormati oleh orang-orang yang beragama Yahudi. Ya Tapi begitu dia masuk menjadi orang Kristen. Wah dia dikejar-kejar. Dia mau dibunuh. dan kita melihat dia ditetapkan oleh Tuhan sebagai pemberita Injil. Disini katakan sebagai rasul, sebagai guru, sebagai penginjil. Ya itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Sudah aneh ya. Orang ingin berbuat baik malah menderita. contohnya Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini hebat enggak? Dunia luar mengakui apa semua rakyat Indonesia mengakui Jokowi baik? Tidak. Aneh ya? Kok aneh? Sangat aneh. Yang memakmurkan Indonesia jalan-jalan jadi baik. Tapi kok tidak dihormati? Aneh bukan? Itulah dunia. Dan begitu juga Rasul Paulus. Rasul Paulus ini memberitakan kabar keselamatan untuk supaya manusia masuk sorga selamat. Tetapi dia menderita. Dia dikejar-kejar. Dia mau dibunuh. Ya, padahal untuk Injil saya tuliskan di sedisku yang berkuasa menyelamatkan jiwa manusia seperti Roma 1 ayat 16 yang berbunyi. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. yang saya kurung itu bahasa dalam terjemahan Alkitab Indonesia. Sebetulnya ada tulisan sebab aku tidak malu akan Injil. Itu tidak ada justru di Alkitab Anda. Karena itu fotolah nanti ditulis di situ atau catat nanti Alkitab Sudara itu perlu ditambahi begitu. karena terjemahannya mestinya begitu. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Aku tidak malu akan Injil Kristus. Kenapa karena Injil adalah kekuatan the power of God. Kekuatan untuk menyelamatkan kita. Injil itu bercerita tentang Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. itu kuncinya yang dibunuh namun bangkit naik ke sorga dan akan datang kembali dan untuk Injil itulah Paulus dia mau menderita dia tidak takut karena dia tahu aku mau menyelamatkan jiwa manusia dan untuk Injil itulah dia berkata I know aku tahu siapa yang aku percayai karena aku percaya kenapa dia percaya karena dia pernah melihat Yesus saya tidak perlu bacakan disini kisah rasul 26 ayat 19 ayat 22 sami 23 waktu dia mau membunuh orang-orang Kristen maka cahaya dari langit datang menerba Paulus lalu dia rebah jatuh dan dia mendengar suara Saulus kenapa engkau anjayakan aku dia berkata siapa engkau aku Yesus ha Yesus iya aku Yesus yang dibunuh oleh orang Yahudi aku hidup aku bangkit dan aku sekarang berkuasa wow sejak saat itu Paulus kata wah saya kalau gitu mau ikut Yesus dia ini dulu pembunuh umat Kristiani dikejar kejar bahkan seorang salah Tuhan Stefanus dia yang membunuh nah sekarang dia mendengar suara aku Yesus yang engkau anjayakan oh Yesus rela menderita karena saya waduh kalau begitu sekarang aku tahu engkau hidup aku mau ikut engkau kalau begitu aku pun rela menderita itu komitmen Paulus karena itu dia menjadi orang yang sangat-sangat skuh ya memberitakan Yesus yang bangkit ya kenapa skuh karena dia berkata aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan aku yakin dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku sekarang dia punya keyakinan setelah dia melihat penglihatan itu sehingga dalam kisah Rasul 26 dia berkata seperti ini terhadap penglihatan itu aku tidak akan bergeser aku tidak mau digoncangkan apapun karena aku tahu dengan mata mataku seni melihat Yesus hidup jadi aku yakin orang yang mati benar dia pasti hidup amin anda pun begitu kalau anda yakin dan hidup benar jangan takut mati pasti bangkit dan ini menjadi ujung tombak bagi iman kristiani ya karena itu jangan takut derita karena kebenaran karena itu akan diganti dengan kemuliaan seperti Yesus dia naik ke sorga dia sekarang dipuji-puji tadi kita menyanyi untuk siapa untuk Yesus memuji Yesus nanti saudara-saudara yang mau menderita untuk Kristus satu kali saudara-saudara di sorga orang-orang yang ditolong oleh engkau yang dulunya mungkin seperti Paulus dulu berbuat dosa bertobat mungkin nanti saudara-saudara juga menolong teman-temanmu yang pemabuk dan sebagainya di gereja kami dulu ada pelacur saya tahu dia pelacur karena rumahnya dekat gereja kami iya kalau pulang malam diantar suaminya yang ngantar karena suaminya juga jobless dan begitu masuk gereja orang mulai kasak saya berkata gereja adalah bengkel supaya mengubah manusia dan orang itu hidup berubah benar sampai mati benar sorga bersuka cita amin kalau ada orang rusak diubah Tuhan itu hadiah yang besar ya di gereja kami ada mafia Hongkong tapi bertobat dia berkata dulu saya menjual narkoba di gereja waduh oh pinter supaya tidak ketahuan jualannya di gereja saudara tapi puji Tuhan dia bertobat dasyat Tuhan hebat nah yang kedua kita mesti memberi teladan tekun kebanyakan orang itu sukarnya itu tekun tekun itu artinya tetap konsisten sampai mati itu tekun ada orang dong-dongan kalau seneng lakukan kalau enggak seneng tidak lakukan kalau seneng bertobat kalau enggak seneng kumat orang yang tekun itu arti asku konsisten sampai mati nah Paulus ini teladan ketekunan ya karena itu dia berkata begini 2 Timotius 1 ayat 13 14 peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus pelihara lah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita ya peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar hari ini anda dengar firman karena itu coba dipegang itu artinya sudah konsisten oh mesti begitu saya akan lakukan sampai mati saya nanti kalau enggak seneng sudah lepas ah moh nah kebanyakan orang Kristen itu balilu iya habis tobat kumat habis kumat menderita tobat habis tobat kumat lagi jangan begitu orang tekun itu segal dia akan pegang pegang apa segal disini katakan segal ajaran yang sehat ajaran sehat itu ajaran tentang Kristus yang tersalib mau menderita untuk benar itu ajaran sehat ya saudara yang mau sehat mesti mau menderita hatinya begini kalau orang lain makan-makan wow enak-enak dipuaskan saudara enggak saudara enggak makan kenyang cukup ayo makan enggak orang dunia sampai makan habis itu ke belakang diogok-ogok untuk tumpah setelah kosong makan lagi itu orang-orang kaya itu begitu kepengen makan tapi kenyang jadi mesti ditumpahkan itu namanya waduh orang banyak menderita betul enggak 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 bisa makan itu makanan enak ditumpahkan karena ingin makan yang lain saya datang ke China dikatakan ada seorang ratu di China kalau dia tiap hari minta masakannya jumlahnya 120 macam tiap hari 120 macam itu yang dipilih yang mana saya bilang ini otaknya benar apa enggak benar enggak perutnya seberapa itu itu napsu itu yang diumpar makanya pegang iman dan kasih dalam Kristus setelah kau pegang ajaran sehat ini Tuhan mengkata peliharalah harta yang indah sedar tahu Tuhan mengumpamakan itu kita ini seperti gentong yang enggak ada artinya bejana dari tanah liat tapi diisi dengan harta yang mulia apa itu hartanya mulia kalau saudara dengar firman Tuhan firman Tuhan itu pribadi Allah kalau engkau simpan engkau bisa berubah nanti hidupmu pasti berubah ya dan kata Tuhan kalau engkau berubah nanti engkau jadi seperti Allah Allah kecil bukan Allah besar arti engkau seperti Allah tidak bisa mati memang dalam bahasa Inggris dikatakan begini you are gods kamu ini dewa yes we are kita memang nanti jadi dewa dewa nanti jangan sekarang kita betul nanti seperti Tuhan itu proyeksi Tuhan karena itu sudah aku harta yang indah ini dalam bejana tanah liat artinya tubuh kita ini bejana nanti sebentar hancur enggak ada artinya karena itu jangan merawat tubuh terlalu banyak rawatlah yang hartamu ini ajaran sehat ini mesti dirawat dengan baik karena itu disimpan diingat ingat dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah limpa itu berasal dari Allah bukan dari diri kami harta ini yaitu Yesus ada daun bejana dari tanah liat sudah tahu tubuh kita dari apa debu nanti mesti kembali ke tanah karena itu orang Jawa bilang coba tangan musuh beginikan keluar apa orang Jawa Timur bilang bolot dikeluarkan gini yang keluar itu apa bahan dari tanah natrium potasium ya macam-macam dari tanah persis jadi tubuh kita ini kalau diuraikan dianalisa persis tanah nanti kalau mati dimana kembali ke tanah jadi apa tanah jadi tubuh kita ini cuma wadah cangkang tapi sudah punya isi isinya yaitu roh dan jiwamu nah itu mesti diisi sekarang dengan ajaran sehat dengan firman yang terakhir saudara hidup ini saudara mesti menjadi orang yang berbuah menghasilkan buah pelayanan yang tetap fruitfulness hidupmu ini penuh dengan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain berapa banyak orang itu kadang-kadang benci ya orang itu mati wailah biasanya saudara ngomong gitu sama siapa gali-gali preman ini betul enggak seorang itu hilang aja lah dari Indonesia bikin kacau aja kita jangan begitu ya kita ini kalau datang mesti bisa wah orang lain bersuka cita wah itu bagus ya karena itu Paulus dia ini orang yang luar biasa menanamkan benih tadi injil dia berkata aku tidak malu akan injil Kristus sekarang dia memetik buahnya dituliskan dalam 2 Timotius 1 ayat 15 sampai 18 engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku termasuk Figelus dan Hermogenes Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Ephesus engkau lebih mengetahuinya daripadaku iya selain Timotius maka pelayanan daripada Paulus menghasilkan seorang yang bernama Onesiforus Onesiforus berarti pembawa keuntungan saudaraku kalau saudara melayani dengan baik jangan segan-segan melayani dengan tekun karena nanti waktunya engkau akan berkata wow aku butuh orang itu yang aku layani ternyata orang itu sangat membawa keuntungan kepadaku kapan kapan itu terjadi waktu Paulus dipenjara ya Paulus sudah ngomong aku tidak malu menabur Injil Kristus hasilnya iya Paulus menuai seorang pribadi yang bernama Onesiforus walaupun begitu banyak pribadi meninggalkan Paulus jadi ingat menjadi orang Kristen itu jangan ikut jumlah no ternyata disini dalam ayat ini tadi yang kita baca dikatakan disini engkau tahu semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku bayangkan itu Paulus hebat tapi banyak yang undur dari pengikutan pada Paulus apalagi Pak Bekti opone Paulus pengikutnya Paulus saja disini dengar ini semua mereka yang di daerah Asia berpaling daripadaku termasuk tokonya Figelus Hermogenes ini tokoh-tokoh ya tapi ada seorang yang tetap setia dan keluarganya Onesiverus dia tidak malu ya dia berusaha menjumpai aku nah saudaraku kita melihat sekur tadi katakan Onesiverus pembawa keuntungan Paulus bersaksi betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Ephesus jadi sebelum melayani Paulus di rumah di penjara orang ini dari Ephesus itu mesti pakai kapal itu untuk menemui Paulus di luar negeri jadi Paulus ini sedang mendekam di penjara orang ini mencari dari luar negeri waktu Paulus dalam keadaan terpuruk orang ini datang bayangin anda kalau sudah melakukan kebaikan ingat pasti ada orang yang nyantol di pikirannya aku mesti bales walaupun ke luar negeri didatangi dan Paulus mengalami itu kamu datang dari Ephesus dari luar negeri mengunjungi aku justru di penjara bukan di tempat baik wow ingat saudara semua nanti menjadi tua bukan siapa tahu engkau nanti juga akan mengalami hal-hal yang sulit tapi betapa indahnya satu kali orang yang pernah engkau tanamkan injil itu akan datang kepadamu dan dia akan menghibur hidupmu dalam kesulitan ingat bagaimanapun Anda butuh teman orang lain yang tua membutuhkan yang muda karena yang muda nanti jadi kuat ya engkau yang tua seperti saya nanti akan meredup dan kau saling membutuhkan yang muda sekarang membutuhkan yang tua untuk membimbing kepada jalan yang benar tapi nanti hari depan nanti yang tua pasti meredup dan yang muda nanti yang ingat oh ya aku dibimbing karena itu saya pada hari tua ini saya tidak pernah minta gereja memberikan mobil yang sedan ada orang yang memberi sekarang sudah tua sedannya terakhir anak sekolah minggu saya tahun lalu memberikan saya mobil yang saya pakai sekarang Foxy saudaraku itu anak sekolah minggu dia ingat bagaimana dia sekarang jaya luar biasa kaya dan dia masih ingat karena papanya dulu diberkati karena pelayanan yang saya lakukan karena itu jangan segan-segan menabur yang baik engkau pasti menuai nanti kalau engkau tabur baik pasti menuai yang baik mari kita berdoa selamat selamat Terima kasih.